Intro Pemirsa sebagian orang pasti hanya mengenal cacar air karena memang cacar air adalah salah satu penyakit umum ya yang memang sering sekali menimpa kita ya pemirsa tapi ternyata kalau seandainya Anda mengikuti berita beberapa waktu lalu kita sempat ada kasus nih di Indonesia yang katanya suspek cacar monyet dan ternyata hari Sabtu kemarin sudah confirm ya bahwa memang ada satu orang yang terkena cacar monyet pada pagi hari ini kita bukan untuk membahas cacar monyetnya sih saya jadi penasaran sebenarnya ada berapa jenis sih macam-macam cacar ini yang kita kenal ya kalau sana yang kita kenal pasti cacar air sekarang cacar monyet sebenarnya ada berapa jenis ya pemirsa apakah mungkin jangan-jangan nanti ada cacar ular cacar macam-macam nih makanya pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas dan mencari tahu tentang macam-macam jenis cacar dan juga pengobatannya sudah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini ada dokter Ari Widyasti MKS SPKK FINS DV FAADV dan bersama dengan dokter Ari kita akan sama-sama belajar tentang macam-macam jenis cacar dan bagaimana sih kira-kira penanganannya saya akan menyapa dulu dokter cantik ya pada pagi hari ini pemirsa selamat pagi dokter Ari selamat pagi Mbak Alia gimana kabarnya dok baik sehat sehat ya Mbak Alia ceria alhamdulillah sehat dan ceria cantik ya pemirsa pakai kebaya ini iya dokter Ari kita kan ingin membahas seputar macam-macam jenis cacar ya dok ya sebenarnya ada berapa macam sih dok jenis cacar ini karena kita kemarin baru aja tahu ada cacar monyet yang selama ini kita cuma taunya hanya cacar air saja dok ada berapa jenis macam penyakit cacar sih sebenarnya dokter baik jadi Mbak Alia kalau untuk cacar yang memang kita paling ketahui atau paling banyak yang kita ketahui itu adalah tentang cacar air atau yang disebut sebagai varisela nah ini sudah apa penyakit yang biasanya terjadi pada masa anak-anak dan biasanya anak-anak pasti ditanya apakah sudah pernah kena cacar air karena hampir seluruh anak-anak itu bisa terkena cacar air nah ini yang paling banyak ya karena biasanya kalau di satu tempat di sekolah terutama anak-anak sekolah itu satu kena kemudian nanti temannya lain yang kena nah itu memang ya jadi penyakit cacar yang lumrah lah kita sebut nah kemudian memang dulu di era mungkin sebelum tahun apa di 1980-an itu sebelumnya ada yang namanya smallpox atau cacar variola namanya nah itu yang sebenarnya jauh sebelum jadi 10.000 sebelum masa itu ada yang namanya smallpox atau cacar yang waktu itu adalah banyak sekali kematian karena waktu itu belum ada vaksinnya nah kemudian cacar ini artinya di seluruh negara di seluruh dunia itu banyak sekali yang mengalami kematian akibat smallpox atau variola namanya nah itu salah satu lagi jenis cacar kemudian memang yang bisa dilihat di layar ini yang lagi heboh Mbak Alia itu adalah yang disebut sebagai cacar monyet monkeypox itu sih yang beberapa jenis daripada cacar dok karena tadi dokter Ari sempat menjelaskan bahwa kalau seandainya kita kembali ke cacar air yang ternyata memang menyerang anak-anak biasanya kalau sudah menyerang anak-anak nanti itu menular ke teman-teman sekolahnya pertanyaan saya apakah cacar air ini jika memang diidap oleh anak-anak bisa menular ke orang dewasa juga dok atau cuman hanya sebatas anak-anak sebelum nanti kita akan bertanya lebih lanjut tentang cacar monyet ini dokter baik jadi kalau cacar itu sebetulnya tidak mengenal jadi dia tidak memilih sebetulnya kelompok usia tertentu atau mungkin laki atau perempuan atau wanita hamil ataupun orang tua jadi dia sebetulnya tidak memilih satu kelompok usia tertentu jadi dia bisa mengenai semua dan kebetulan yang cacar air ini memang paling banyak gitu ya jadi paling banyak pada usia anak-anak gitu jadi kita apa ya jadi selalu ditanya waktu anak-anak pernah gak kena cacar air nah itu karena memang dia paling banyak terjadinya pada usia anak-anak jadi jarang tapi bisa bisa pada kelompok usia yang lain bisa pada kelompok usia yang lain katanya ya dok kalau zaman dulu kita juga sering mendengar nih pemirsa katanya kalau seandainya sudah sekali terkena cacar itu maka badan akan imun badannya akan terbentuk dan tidak akan terkena cacar air lagi katanya seperti itu karena cacar air itu istilahnya once in a lifetime nah bagaimana kasusnya dok kalau seandainya mungkin ya kita itu dulu sudah pernah terkena cacar air apakah kita akan aman dari cacar monyet dokter karena memang kan kemarin itu baru ditemukan kasusnya ya pemirsa di Indonesia ada yang sudah terkena cacar monyet nah kita-kita mungkin kadang yang sudah terkena cacar air mikirnya saya sih kayaknya aman ya dok karena sudah terkena cacar air jadi ya everything is going to be fine gak usah terlalu panik nah ini bagaimana dokter iya saya suka nih optimisnya Mbak Alia iya ini jadi Mbak Alia kita mesti luruskan jadi cacar itu mungkin namanya sama ya cacar air cacar monyet kemudian nanti ada cacar api gitu ya akan tetapi penyebab dari cacarnya sendiri itu virusnya berbeda-beda gitu jadi kalau yang parisela tadi atau cacar air itu penyebabnya adalah virus parisela soster kemudian kalau yang cacar monyet ini adalah golongan dari ortopoxvirus makanya dia disebut juga sebagai poxvirus atau karena ditemukannya dulu itu adalah dari apa inangnya itu ada pada binatang monyet ya jadi disebut sebagai monkey pox begitu jadi penyebabnya berbeda-beda nah kembali lagi tadi optimis optimis kita ya mbak jadi sekali kita kena cacar air memang badan atau tubuh kita biasanya membentuk antibody terhadap cacar air yang disebabkan tadi oleh parisela soster virus tetapi belum tentu dia memberi perlindungan 100% sehingga ada yang dulu mungkin anak-anak pernah kena tetapi pada dewasa loh kok kayaknya kena lagi itu masih bisa karena perlindungannya tidak 100% ya kan sama dengan ini covid kan kita udah vaksin ya udah booster tapi kena lagi gitu ya karena ini dia yang apa sistem imun kita atau sistem pertahanan kita ini juga dia gak selalu bisa 100% melindungi kita begitu oke 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 optimisme itu gak apa-apa gak apa-apa bagus bagus ya dok bagus bagus sekali tapi mungkin kita memang harus lebih waspada saja gitu kayaknya ya dok karena memang kalau seandainya Anda pernah terkena cacar air kita mungkin sekarang ini harus lebih waspada saja pemirsa karena memang virus cacar monyet ini baru saja ditemukan di Indonesia gak masalah sih punya rasa optimis itu bagus karena katanya kalau seandainya kita punya rasa optimis yang tinggi itu tuh katanya yang akan terjadi dalam hidup kita pemirsa kami mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Ari pada pagi hari ini seputar jenis-jenis penyakit cacar dan bagaimana pengobatannya dan juga penanganannya silahkan bisa konsultasi via whatsapp pemirsa atau juga bisa via telepon tapi kami harus jeda sejenak jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi pemirsa jika membaca berita di salah satu media atau mungkin di media sosial pemirsa ketika bercerita tentang cacar monyet itu ada istilahnya monkeypox pasti Anda juga berpikir bahwa wah ini kayaknya disebabkan oleh monyet jangan-jangan ada cakaran monyet atau mungkin virusnya dari monyet nah bagaimana nih dengan cacar air yang mungkin selama ini kita kenal dengan chickenpox ini kan penyebutan nama hewan-hewan apakah ini penyebabnya hewan-hewan juga kak dokter atau mungkin apa nih kok bisa disebutnya monkeypox bisa ada sebutannya chickenpox nanti jangan-jangan ada snakepox kita gak pernah tahu ya pemirsa makanya saya ingin langsung bertanya kepada dokter Ari bagaimana dok dengan penyebutan monkeypox chickenpox itu apakah mungkin ini ada kaitannya dengan nama hewan-hewan itu kak atau bagaimana dokter ya baik pertanyaannya Mbak Lia bagus ya jadi betul sekali karena di keseharian kita pasien pun datang gitu ya jadi mengeluh misalnya dengan varisela tadi mbak jadi jelas itu penyebutannya kalau di luar negeri itu istilahnya chickenpox gitu ya jadi kalau chickenpox tetap jadi penyebabnya adalah varisela zoster virus ya nah jadi hubungannya dengan chicken yang ini ya mbak jadi chicken yang ini mungkin karena pada waktu apa lesi kulit atau pelenting-penting kulitnya itu seperti kulit ayam jadi ayam yang sudah hilang bulunya nah itu kan kelihatan pentol-pentolnya pelenting-pentingnya yang berubah itu nah itu mungkin kenapa disebut sebagai chickenpox jadi karena terlihat oh ini kok banyak ya orangnya sakit kulitnya seperti ini kok seperti ayam kulitnya ayam begitu ya jadi artinya dapat istilah dari chickenpox kemudian ya kalau kalau monkeypox ini memang ada hubungannya dengan monkey memang ada dengan monyetnya karena virus apa namanya virus monkeypox ini itu awalnya ditemukan pada sekelompok kerak ya dalam penelitian jadi si keraknya itu mengalami infeksi ya Pak mengalami kelainan kulit yang disebut sekarang ini jadi memang kalau kalau yang monkeypox memang ada hubungannya jadi dia itu penyakit virusnya ditemukan pada sekelompok kerak kemudian ini sebenarnya dia ini virusnya itu adalah husnya atau inangnya memang namanya zoo ya jadi dia itu zoonosis itu artinya sebetulnya dia menginfeksi kerak kemudian apa tikus seperti itu kelinci jadi binatang sebetulnya nah akan tetapi berkembang pada tahun 70 jadi 58 ketemunya di monyet kemudian akhirnya tahun 70 kasus yang pertama itu ditemukan di Afrika di Kongo di Republik Kongo nah makanya ternyata setelah dipereksa memang itu jenis virusnya yang ada pada manusia itu memang sama dengan yang ditemukan pada kera tersebut jadi makanya akhirnya kita kenal sebagai monkeypox gitu penjelasannya itu seperti itu yang chickenpox tadi gak ada hubungannya sama chicken hanya karena bentol-bentolnya itu kelihatannya seperti kulit ayam itu yang ditarikin jadi bentol-bentol begitu seperti itu jadi itu sih Mbak Alia dok dari tadi jenis-jenis cacar yang sudah dokter Ari sebutkan ada cacar monyet yang baru-baru ini ya pemirsa terus juga cacar air ada juga cacar api berbahaya gak sih dok sebenarnya penyakit cacar-cacar ini dok Mbak Alia kalau masalah bahaya ya semua penyakit pasti ada bahayanya begitu ya jadi dalam arti memang kalau penyakit virus ini semuanya adalah self-limiting disease harusnya jadi kalau kita terkena nanti dengan sistem pertahanan tubuh kita yang baik penyakit kulit ini akan sembuh dengan sendirinya begitu akan tetapi nah itu tadi yang jadi masalah biasanya kalau terjadi infeksi ikutan jadi misalnya tadi kan kalau lepuh-lepuh kulitnya ketumpangan sama bakteri atau kita sebut super infeksi sehingga dia bisa berlanjut lebih berat lagi kemudian pada kondisi dimana sistem pertahanan tubuh yang kena misalnya pada orang yang imunokompromise kemudian ibu hamil begitu ataupun anak-anak mungkin gejalanya jadi lebih berat sehingga mungkin terjadi komplikasi nah komplikasinya ini yang biasanya menyebabkan hal-hal yang kurang baik begitu seperti misalnya fenomonia ya radang paru kemudian ada mungkin radang selaput otak gitu jadi komplikasi dari awalnya penyakit virus yang bisa sembuh sendiri nah itu dia bisa menimbulkan sampai pada kematian begitu apa dokter Ari yang bisa menyebabkan komplikasi tersebut gitu loh kan kita pengennya selama ini mungkin kita berpikir kalau sana cacar air yaudah gak usah keluar rumah dalam rumah aja tapi ternyata dokter Ari mengatakan ternyata penyakit cacar ini pemirsa mau itu cacar air atau mungkin cacar monyet cacar api bisa mengakibatkan komplikasi ke penyakit yang lain apa sih hal apa sih yang kira-kira bisa mengakibatkan komplikasi ke penyakit yang lain itu dokter Ari ya seperti kembali lagi kita sebutin tadi jadi penyakit virus seperti kita contohkan misalnya pada kasus varisela atau cacar air deh gitu ya jadi kalau misalnya daya tahan tubuhnya yang kena itu baik mbak jadi bisa melawan si virus ya akhirnya dia akan sembuh sendiri jadi makanya pada kasus-kasus cacar air gitu ya yang cukup lah isolasi di rumah ya jadi supaya tujuannya isolasi apa supaya orangnya lain tidak tertular kemudian si sakit ini bisa recovery dengan cepat jadi dia bisa istirahat kemudian dengan demikian daya tahan tubuh bagus nah akhirnya apa perjalanan penyakitnya selesai dia sembuh begitu nah pada pada kasus-kasus seperti cacar air cacar monyet itu kan lepuhnya kulit itu berarti kan kulitnya terbuka mbak Alia sehingga gampang ditumpangi bakteri nah bakterinya ini nah bakterinya ini nanti kadang kalau dia berlanjut ya dia bisa menyebar nah itu bisa menyebabkan orangnya mungkin apa infeksinya keparu menjalarnya infeksinya keparu kemudian ada yang infeksinya sampai mungkin radang otak jadi meningitis itu yang dikhawatirkan atau yang lainnya jadi itu penjelasannya ya pemirsa kalau seandainya mungkin ya anda punya anak putra-putri yang sekarang sedang terkena penyakit cacar air terus mungkin disuruh istirahat ya di rumah kadang kan anak itu suka protes tapi aku tapi aku bosen loh mah di rumah terus ngapain lah di rumah ini udah tiduran nonton TV makan begitu terus nih diripit sampai gak tau sampai sembuhnya ya pemirsa nah mungkin anda harus menjelaskan kepada putra-putri anda bahwa memang jika sedang terkena penyakit cacar tubuh itu membutuhkan waktu untuk recovery diharapkan dengan istirahat di rumah nutrisi yang bagus recovery-nya lebih cepat ya lebih maksimal dan menghindari hal-hal atau mungkin komplikasi yang bisa terjadi mungkin bisa dijelaskan itu ya kepada putra-putri anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Ari silahkan ya bisa via whatsapp pemirsa atau juga bisa via telepon kami jeda sejenak jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa kalau seandainya mungkin sekarang anda lagi memeriksa nih kondisi kulit ya di badan anda wah ini kayaknya ada bekas-bekas cacar saya itu zaman dulu kena cacar air ya kayaknya jaman-jaman SD nih pemirsa dan itu ada sih bekas cacarnya di bagian tubuh untungnya di bagian tubuh yang tertutup gak kebayang kalau seandainya bagian tubuh yang terbuka di wajah mungkin contohnya kan terkadang itu sangat mengganggu ya apalagi mengganggu penampilan estetika bisa mempengaruhi rasa percaya diri juga lah nah bagaimana dengan cacar monyet apakah cacar monyet ini bisa meninggalkan bekas juga kah di bagian tubuh atau mungkin sebenarnya cacar monyet ini tidak lebih bahaya daripada cacar air gitu untuk penyembuhannya bagaimana juga nih dengan cacar monyet saya langsung bertanya kembali kepada dokter Ari bagaimana dok kalau saya ada cacar air itu kan pasti selalu meninggalkan bekas ya dok kayak orang sakit hati gitu loh abis disakitin abis gitu happy-happy tapi bekasnya tetap ada nah bagaimana dok dengar kalau seandainya cacar monyet ini apakah mungkin kasusnya bisa lebih ringan kah dari cacar air tidak meninggalkan bekas atau mungkin lebih berat ini dokter iya betul iya concern ya wanita terutama nih biasanya kalau pasien yang datang berkonsultasi selain menanyakan penyakitnya mbak Alia itu suka nanya dok nanti ini bekas nggak ya nah itu mereka lebih concern lagi ke bekasnya dulu daripada sembuhnya ya betul jadi kalau untuk penyembuhan mbak Alia kalau cacar air itu biasanya cepat ya kalau pada terutama pada anak-anak kita lihat biasanya nggak sampai seminggu itu lepuh pada kulitnya ya jadi awalnya kan dia bintil merah dulu kemudian dia apa bentol kemudian berisi air yang kita sebut plenting kemudian dia akhirnya menjadi kropeng ya kan seperti di gambar itu nah kemudian kropengnya ini akan lepas kemudian tumbuh kulit baru nah pada cacar monyet rupa-rupanya didapatkan dia lebih lama jadi dikatakan bisa 21 sampai 28 hari baru sembuh mungkin sangat tergantung juga dari ini daya tahan tubuh ya jadi sistem imunitasnya tapi kelihatannya memang kalau pada cacar monyet mungkin agak lebih lama kemudian yang tadi mbak Alia concern scar ya jadi terutama sih kalau kita lihat karena beratnya penyakit biasanya kropengnya tadi harusnya tidak digaruk ya kemudian tidak tidak ditempelin macam-macam sehingga tidak terjadi super infeksi atau kita sebut sebagai infeksi sekender sehingga lepuh kulitnya itu menjadi lebih dalam nah kalau dia lebih dalam tentu nanti sembuhnya akan meninggalkan bekas tidak hanya hitam tapi biasanya ya itu tadi dia ada sekar ya atau jaringan parut begitu padahal ya dok kalau seandainya ketika terkena cacar air kan rasanya itu gatel ya minta ampun ya dok iya benar itulah yang menggoda itu yang menggoda untuk menggaruk jadi awalnya gatel kemudian lama-lama karena kulitnya meregang ya ada isinya sakit kan nah kemudian itu jadi apa kita selalu pesan jadi kalau bisa memang jangan digaruk gitu ya dan kita akan memberikan obat-obat yang sifatnya simptomatis jadi artinya kalau dia ada kejala demam panas nyeri ya tentu obat-obat itu yang kita berikan kemudian kadang juga kita berikan karena memang ada luka yang terbuka kita berikan antibiotik topikal begitu sehingga harapannya apa luka ini akan cepat sembuh tidak ada infeksi sekender begitu jadi perawatan lukanya saya kira juga memang penting kita beritahu karena memang di masyarakat sering sekali itu ditempelin macam-macam ya jadi kadang mereka berendam yang artinya sebetulnya mandi biasa ya mandi sehari dua kali misalnya kemudian pakai sabun ya kemudian air sabun nah kemudian setelah itu dikeringkan kemudian diberikan salep antibiotik begitu jadi kadang-kadang inilah yang yang apa yang masih mis kadang-kadang karena ada yang bilang kalau cacar air katanya gak boleh mandi dong jadi gak mandi seminggu aduh bisa dibayangin tuh bakterinya yang memang di kulit kita gak steril kan Mbak Alia jadi pasti tuh jadi infeksi sekender begitu terus bahkan ya itu tadi ada yang kasih bobok-bobok katanya nah itu sebaiknya sih memang apa kita rawat biasa saja kemudian kita hindari tadi ya garukan atau menempelkan bahan-bahan yang malah akan membuat luka atau skarnya jadi lebih dalam begitu dok ada gak sih biasanya mungkin obat-obatan atau mungkin kalau salep kayaknya terlalu kecil ya dok mungkin hand body lotion gitu ya yang kira-kira bisa dioleskan ke tubuh ketika memang tubuh ini mengalami gatal-gatal dok karena penyakit cacar air saya juga kurang paham kalau sana yang untuk cacar monyet ya dok apakah kalau sana yang untuk cacar monyet mereka akan merasakan gatal-gatal juga seperti cacar air atau mungkin berbeda nih dok ada gak dok kira-kira bedak atau mungkin lotion ya yang bisa dioleskan di kulit yang bisa untuk mengurangi rasa gatalnya itu dok iya betul jadi bener sih mbak Alia ya kalau misalnya banyak salepnya banyak banget ya bentuk kalau gatal mungkin kita konsumsi obat aja mbak supaya mengurangi rasa gatal nah kemudian memang ada juga yang memberikan misalnya bedak dingin ya bedak kocok dingin kayak gitu yaitu boleh dong iya jadi kalau kita sebetulnya sih lebih apa ya lebih prefer untuk kalau bisa tidak karena itu hanya sementara aja gitu jadi bahkan takutnya kalau dia mengering ya bedak kocok itu menjadi sumber dari bakteri begitu jadi dia kayak menjadi apa ya kita sebut sebagai media gitu ya untuk terjadinya infeksi sekender jadi kita cukup sebenarnya mandi kemudian keringkan dengan apa mandi air ya jadi dengan sabun sehingga dia bersih kemudian nanti obat-obat lainnya mungkin diminum saja jadi seperti tadi anti-gatal ya atau obat minum aja deh gitu karena kalau takutnya itu tadi sering sekali ditempelin kemudian membersihkannya kurang bersih sehingga malah menjadi sumber atau media bakterinya berkembang sehingga jadi infeksi ya yang tadinya harusnya cepat tuh dari yang penting air pecah kemudian dia kering nah malah jadi nanah begitu ya jadi lebih dalam lagi tuskarnya mbak Alia jadi lebih bekasnya lebih berat lagi lebih susah untuk dihilangkan lagi ya dok iya lebih lama lagi baik kalau begitu sekarang saya ingin menyapa dulu ibu Yuni dari Magetan ibu Yuni dari Magetan ini berkonsultasi seperti ini dokter Ari dok saya ini seorang ibu dari Balita berusia 3 tahun anak saya sedang terkena cacar air dok tubuhnya demam hingga muncul bintik berair pada kulitnya anak saya selalu menangis karena memang merasa kepanasan dokter di rumah kami hanya ada kipas angin apakah saat terkena cacar air ini tetap aman jika terkena kipas angin dokter Ari untuk menjawab pertanyaan dari dokter Yuni eh dokter Yuni dari ibu Yuni nanti ya karena kita harus jeda sejenak pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali sesaat lagi terima kasih pemirsa masih stay tune di sehat pagi dan saya akan kembali menyapa ibu Yuni di Magetan ini dokter Ari yang tadi sudah sempat bercerita bahwa dia adalah seorang ibu dari Balita berusia 3 tahun dan anaknya sedang terkena cacar air tubuhnya demam hingga muncul bintik berair pada kulit dan ini anaknya selalu menangis karena merasa kepanasan karena di rumah itu hanya ada kipas angin apakah saat terkena cacar air ini tetap aman jika terkena kipas angin untuk ibu Yuni di Magetan ini bagaimana dokter Ari iya terima kasih ibu Yuni udah mau sharing ya ke sini jadi menarik ya jadi seorang Balita tentunya kondisi ya yang panas itu membuat dia lebih cerewet lebih cengeng lagi belum sakitnya udah gitu udah panas saya bisa membayangkan jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kipas angin itu apakah aman ya sebetulnya kalau diarahkan ke bayinya ya memang enggak ya jadi nanti malah istilahnya masuk angin betul kemudian kipas angin ini memang sebetulnya juga kita yang khawatir dia akan mendistribusikan kalau misalnya ada lepuh-lepuh kulitnya karena itu kan masih ada virusnya jadi takut menularkan begitu ya tapi ada salah satu cara lagi itu dibuka saja jendelanya mbak jadi yang penting itu ada ventilasi sebetulnya ya jadi ada aliran udara dari luar ke dalam rumah sehingga lebih dingin begitu jadi nanti bu Yuni bisa coba ya jadi dibuka jendela-jendelanya sehingga ada angin ya secara alami itu akan mendinginkan ruangan begitu kalau mau kipas anginnya jangan diarahkan ke bayinya nanti bayinya tambah sakit dan itu tadi menularkan atau apa ya membawa virus-virusnya kepada keluarga yang lain begitu baik kalau begitu selanjutnya ya dokter Arya ada ibu Asti dari Semarang ibu Asti dari Semarang bercerita bahwa bayi saya usia 10 bulan sedang terkena cacar air nah pada kulitnya muncul bintik berair dan sepertinya bayi saya tampak gatal ya dok karena tampak sering ingin menggaru kulitnya dok nah selama ini nah selama ini kan bayi saya rutin jemur hingga kena matahari nah apakah selama cacar air ini boleh kena matahari pagi dok nah ini bagaimana untuk ibu Asti di Semarang menarik juga ya untuk bayinya yang masih berusia 10 bulan ya jadi saya juga agak penasaran nih kalau dijemur berapa lama ya bu takut anaknya gosong jadi tidak ada ketentuan ya kalau mau dijemur ya boleh aja sih gitu intinya bahwa anak ini harus mendapatkan nutrisi yang baik ya jadi makan minumnya itu dijaga ya supaya artinya penyembuhannya lebih cepat kemudian juga mungkin tadi apa untuk lepuh-lepuh kulitnya jadi tetap bayinya dimandikan ya kemudian dibersihkan dikeringkan handuk lagi kemudian kalau memang ada apa obat-obat olesnya boleh dikasih begitu ya itu yang penting nah kalau untuk menjemur sebetulnya bu tidak ada ketentuan jadi kalau memang ibu biasanya apa menjemur ya udah gak apa-apa sih boleh-boleh aja masih diteruskan cuman jangan lama-lama ya bu nanti gosong loh ya bener kalau gosong kasian juga ya dok ya kita aja kayaknya menghindari ya matahari jangan lama-lama dok karena tadi kita sempat ya membahas sedikit nih tentang cacar api nih dok nah ini belum dibahas agak lebih mendalam dok tentang cacar api penasaran juga ya pemirsa karena memang ya bukannya kita berharap bahwa cacar api akan ada di Indonesia kah atau bagaimana cuman kita ini sama-sama ingin belajar dan sama-sama ingin mengetahui karena setelah cacar air ada pula lah ini cacar monyet terus tadi sempat mendengar juga dari dokter Ari ada juga katanya cacar api sebenarnya cacar api ini apa sih dokter dan munculnya itu kapan sebenarnya dok iya betul jadi kita mesti meluruskan dulu nih Mbak Alia jadi memang cacar api ya kemudian orang apa Jawa atau yang orang ya bahasa daerah ada yang menyebutnya dompo kemudian juga ada yang menyebutnya cacar ular atau cacar naga atau cacar api tadi semua ini karena apa yang dilihat oleh masyarakat jadi cacar api mungkin karena itu tadi seperti disulut api apa ya api atau rokok gitu ya jadi sulutan itu makanya disebut cacar api kemudian dia juga kadang mendapat nama cacar ular atau juga cacar naga bahkan Mbak Alia udah pernah lihat naga belum? lihatnya cuman digambar-gambar betul betul ya itu jadi apa ya persepsi dari melihat lesi-lesi kulit atau kelainan nah seperti ini nih kadang dibilangnya nih digambar ini ini cacar apa nih ini bisa disebut cacar api kemudian bisa karena dia mengikuti satu persarafan jadi seperti ular namanya cacar ular atau cacar naga Mbak oh oke nah kita kembali lagi nih bahas pokokannya itu jadi cacar api cacar ular cacar naga itu namanya sebetulnya soster ya jadi soster yang betul nah soster ini timbulnya sebetulnya adalah kelanjutan dari varisela atau cacar air Mbak Alia jadi waktu kita sembuh kulitnya bersih ya dari cacar air ternyata ada sebagian ya dari virus itu dia dalam keadaan normal jadi dia seperti bersembunyi kemudian tidak aktif dia kita sebut sebagai dorman di ganglion saraf jadi di apa di saraf itu dia ganglion saraf itu dia dalam keadaan dorman nah kemudian dari bertahun-tahun gitu ya kan gak pernah denger lagi tuh si cacar air lagi kan gak pernah muncul lagi nah pada suatu keadaan misalnya daya tahan tubuh yang menurun sekali atau pada usia yang sudah lanjut begitu nah atau mungkin pas mendapatkan obat-obat imunosupresif begitu yang menurunkan autoimun ya itu dok ya bukan jadi ada misalnya pemakaian obat steroid anti-canser dimana itu menurun ya jadi daya tahan tubuh menurun nah yang tadi sebagian dari virus yang tidur atau dorman itu bisa kembali muncul ke kulit menimbulkan penyakit tadi yang cacar apa ular kemudian cacar api atau cacar naga ya atau dompo begitu nah itu nah seperti ini jadi dia mengikuti alur saraf nah itu makanya dia jadi apa pelenting-pelentingnya mengikuti jalur saraf nah itu yang kita sebutnya yang betul itu adalah istilahnya soster makanya virusnya tadi kan saya sebut di awal parisella soster virus gitu jadi dia berlanjut sebetulnya itu gatau juga gak sih dok iya lebih nyeri sih karena dia kan ini mengikuti persarafan tadi jadi kalau makanya disebut sebagai cacar api itu ya mungkin sakitnya nyerinya seperti ke sulut api panas luka bakar seperti luka bakar panas nyeri karena dia mengikuti persarafan gitu untuk faktor resikonya sendiri itu bagaimana dokter untuk penyakit cacar penyakit cacar ya kalau yang kita bahas ini cacar api atau kita sebut saja sebagai soster nah soster ini karena tadi dia sudah ada di dalam individu tersebut karena kelanjutan dari cacar air atau varisella nah kemudian keadaan-keadaan tadi daya tahan tubuh yang menurun kemudian ada pengobatan misalnya anti-cancar immunosuppressive agent ya sehingga usia lanjut dimana memang daya tahan tubuh menurun berkurang sehingga virus ini dapat teraktifasi juga bisa sih ada juga karena faktor trauma misalnya ya di daerah tersebut mungkin ini sering pada waktu kita melakukan tindakan estetik misalnya ya misalnya apa laser mungkin ya jadi harus hati-hati karena trauma itu juga bisa men-trigger sehingga dia kambuh sosternya bisa bisa seperti itu yang jelas daya tahan tubuhnya menurun begitu jadi memang intinya dari penyakit cacar ini adalah terkait dengan daya tahan tubuh yang menurun ya dok ya betul daya tahan tubuh jadi kadang-kadang kita kontak ya supaya dokternya juga memeriksa begitu tidak kena ya nah itu biasanya karena daya tahan tubuhnya yang baik sehingga virusnya gak jadi masuk Mbak Alia gitu atau ya tadi kadang-kadang juga ya kalau kulitnya misalnya keadaannya tidak utuh ada mikrolesi ada perlukaan kemudian kena bagian dari virus yang dikulit tadi misalnya kropengnya atau cairan dari kulitnya yang sakit menempel pada kulit kita yang itu tadi yang luka kemungkinan ya itu kontak itu yang bisa menyebabkan kontak itu yang bisa menyebabkan kalau seandainya kasusnya seperti ini dok ini kan berkara tentang daya tahan tubuh ya dok umpamanya nih kita baru saja kontak dengan seseorang yang terkena cacar air atau mungkin cacar monyet tapi kondisinya daya tahan tubuh kita ini oke nih gitu daya tahan tubuh kita ini fit prima nih apakah kita bisa terkena cacar juga atau tidak nih jangan dijawab dulu ya dokter Ari karena kami harus jadah sejenak jangan kemana-mana pemirsa kami akan kembali sesaat lagi sedikit bercerita ya pemirsa saya ini sebenarnya tipe orang yang benar-benar menjaga untuk kondisi tubuh mungkin dari estetika dan juga imun badan karena pengennya sih sehat-sehat aja tidak ada terkena penyakit apapun apalagi sekarang cacar monyet baru masuk nih di Indonesia tadi sebelum jeda saya sempat bertanya nih kepada dokter Ari dok gimana kasusnya kalau seandainya ya imun tubuh kita ini oke nih bagus tapi kita baru saja kontak dengan seseorang yang terkena cacar ya mungkin cacar monyet kalau seandainya sekarang kita berceritanya seperti itu kita baru saja bersentuhan bersentuhan kulit atau berjabat tangan atau mungkin pelukan karena bertemu dengan sahabat lama apakah kondisi kita ini yang tadinya menjaga kondisi tubuh dan imun badan supaya tetap fit bisa saja terkena atau mungkin sebenarnya aman-aman aja tidak akan terkena chance-nya ini sebenarnya berapa persen sih dok karena memang zaman sekarang jujur aja dok saya itu jaga banget dok gitu rutin olahraga makan dijaga kadang minum suplemen juga dok supaya ini terjaga nah ini bagaimana dok supaya gak kena penyakit macam-macam apalagi cacar monyet harus di contoh ya Pak Mirso Mbak Alia ini jadi betul Mbak Alia jadi memang salah satu yang menghindari kita adalah memang imunitas ya jadi imunitas daya tahan tubuh memang pegang peran penting tetapi juga ada faktor-faktor lain yang harus kita kerjakan ya jadi tadi perilaku hidup sehat dan bersih ya jadi cuci tangan ya seperti kemarin covid ya kemudian jaga jarak dan sebagainya pemakaian masker yang sebagainya itu tetap ya itu bagus sekali karena itu adalah perilaku hidup yang sehat dan bersih kemudian juga itu tadi kontak ya katanya Pak jadi prokes jadi kontak itu memang mesti kita sih ya hindari kalau memang ada orang yang sudah terkonformasi atau memang sudah ada gejala ya yang ada tadi entah itu cacar air apa cacar monyet ya kita memang harus menghindari kontak karena penularannya memang lewat kontak baik itu droplet ya kalau dia batuk pilek ada sekretnya itu kemudian dari lepuh kulitnya juga ya jadi kita menghindari karena kita kan sendiri memang tidak tahu ini kulitnya utuh seluruhnya gitu ya kadang-kadang ya tadi mungkin ada mikrolesi ya ada lesi di kulit atau kulitnya kering banget sehingga juga ya artinya pertahanan kulitnya ini juga bisa apa dilewati oleh virus begitu nah itu juga kemudian juga hal-hal lain mungkin ya tadi ya jaga konsumsi makanan nutrisi seperti itu kemudian ya tadi kalau perilaku hidup sehatnya kita tambahin ya Mbak apa dong no smoking no smoking alkohol juga ya minuman alkohol juga kita batasi begitu ya kemudian olahraga saya setuju banget tuh Mbak Alia olahraganya bagus banget jadi pemirsa juga harus mencontoh itu itu juga nah kemudian yang paling penting sih nanti itu kalau misalnya ada gejala tadi kan panas demam kemudian abis itu udah nyeri ya badannya kemudian mungkin ada gejala apa infeksi saluran nafas ya kalau pada cacar monyet itu biasanya yang khas juga adalah pembesaran kelenjar getah bening jadi kelanjuran kelanjuran ya kalau orang Jawa bilang mungkin di leher atau di ketiak atau di inguinal atau apa di selangkangan seperti itu nah apalagi kemudian dia masuk stage yang dimana sudah kelihatan tuh apa merah-merah pelenting-pelenting kulitnya ada nah itu mungkin harus segera mendatangi layanan kesehatan jadi harus dipastikan apakah ini memang cacar atau bukan karena banyak juga penyakit mirip gitu banyak banget ya dari cacarnya aja jenisnya udah banyak kemudian ada beberapa penyakit itu juga mirip ya dengan cacar baik itu cacar air cacar monyet ataupun cacar api tadi sehingga kita akan memastikan nih oke pasien ini sebaiknya memang isolasi apakah di rumah sakit kalau berat ya penyakitnya atau cukup dia di rumah saja isolasinya mandiri ya seperti covid kemarin kan gak semuanya harus masuk rumah sakit tapi bisa apa anehnya membatasi untuk penularan maupun untuk recovery sendiri gitu jadi kalau dia di rumah ya itu jangan lupa minta surat sakit ya kalau yang kerja atau yang anaknya sekolah kadang-kadang kan gitu aduh dok lagi ujian nih gak bisa tapi nanti kalau dia sekolah memaksa nanti teman-teman lainnya sakit kan kasihan kasihan ya terus dianya sendiri bukannya nanti sembuh tapi nanti malah menjadi lebih lama sembuhnya gitu karena kadang-kadang ada orang tua juga dok yang ketika anaknya sakit cacar gitu gak usah dekem di rumah udah kamu keluar rumah aja biar nular ke teman-teman yang lainnya jadi supaya cepat sembuh jangan jadi orang tua seperti itu ya dok iya janganlah ya kasihan yang lain kemudian juga untuk si sakit itu memang butuh untuk dia istirahat ya untuk supaya pemulihan lebih cepat bisa konsentrasi pada pengobatannya gitu baik kalau begitu dokter Ari Widyasti MKS SPKK FINS DV FAADV terima kasih banyak dokter Ari yang cantik aduh mbak ya juga senang sekali bisa ketemu sudah ini ya mau meluangkan waktunya ya pada pagi hari ini dokter dokter Ari praktek gimana dok kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang rasanya ingin ketemu langsung ya sama dokternya nih aslinya cantik pemirsa dan kayaknya kalau dengerin dokter Ari ngomong itu kita terbawa suasana ya pemirsa dokter praktek ini yang sebenarnya gak boleh di share di depan publik begini tapi gak apa-apa saya sebut kliniknya jadi karena hari ini memang saya ditugaskan oleh klinik Surabaya Skin Center mbak Alia jadi kami ada apa apa praktek dermatofenerologi ya dan estetik itu di jalan Mejen Mustopo 175 atau mungkin nanti bisa di google ya dicari ya jadi kita disitu ada banyak dokter jadi STKK nya ada 10 jadi kita bergantian disana mbak Alia oke kalau begitu terima kasih banyak dokter Ari ya sehat selalu dok sehat selalu mbak Alia semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya dokter Ari amin amin umirsa di rumah terima kasih sudah menonton acara sehat pagi kalau seandainya dari tadi mendengarkan penjelasan dari dokter Ari intinya kalau seandainya penyakit apapun virus apapun itu kembali ke kita bagaimana cara kita untuk merawat menjaga kesehatan minum atau mungkin makan bermakanan yang nutrisi rutin berolahraga dan mungkin ya kalau seandainya Anda rutin untuk merokok coba mulai dikurangi dan juga kurangi minuman beralkohol sehat selalu pemirsa ya kalau seandainya sedang sakit semoga segera lepas sakitnya dan lekas pulih kembali Alia Renomas pamit sehat selalu sampai jumpa terima kasih selamat menikmati